oke assalamualaikum teman-teman kali ini kita akan membuat video tentang SSD itu boleh dipartisi atau enggak gitu teman-teman ya karena banyak pertanyaan ataupun banyak menurut kita perdebatan ya antara SSD itu boleh dipartisi atau enggak boleh dipartisi lalu mana yang benar gitu kita jawabnya langsung lewat praktek teman-teman ya dan apa ya karena yang bilang enggak boleh dipartisi itu dia juga nyebutin alasan yang sangat ilmiah banget kayak nyebutin sampai LBA terus sektor penjelasannya panjang banget itu kita lihat ya di forum-forum terus juga ada juga yang bilang cuma katanya 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 gitu kan nah jadinya ini kita langsung lihat aja dengan yang simple banget penjelasan yang benar-benar simple teman-teman jadi langsung bisa membuktikan apakah SSD itu sebenarnya boleh dipartisi atau enggak kalau menurut kita ini ya teman-teman ya sebenarnya yang jawab itu bukan kita sebenarnya teman-teman kita hanya memfasilitasi teman-teman untuk melihat teori prakteknya secara langsung jadi sebenarnya yang jawab itu sebenarnya Microsoft teman-teman Windows bukan kita ya kita cuma mau memperlihatkan aja nah ini teman-teman kalau lihat ini di dalam Windows Explorer ya ini ya di Windows Explorer ini cuma ada satu partisi ya teman-teman ya cuma C aja ini cuma C aja sini langsung DVD jadi teman-teman kita lihat ya Nah itu cuma C aja teman-teman ya jelaskan itu cuma C aja ini nah lalu ini boleh dipartisi atau enggak yang jawab sebenarnya adalah Microsoft teman-teman bukan kita ini videonya juga enggak kita paus jadi kita langsung scroll langsung biar membuktikan kalau ini enggak ada rekayasa sama sekali ya untuk mengeceknya pertama kita buka dismanagement dulu teman-teman ya logo Windows sama huruf e kalau teman-teman pakai Windows 8 ataupun 10 pencet bareng ya Hai Oke muncul kayak gitu teman-teman pilih dismanagement nah ini akan keluar nah ini teman-teman teman-teman bisa lihat ini defaultnya Windows kalau yang MBR teman-teman ya ini MBR kan karena ada yang GPT sama MBR MBR itu defaultnya itu ketika menginstall Windows itu dia akan membentuk satu partisi kecil untuk boot record istilahnya teman-teman ya istilahnya teorinya kita nggak terlalu hafal karena kita bukan orang yang sering berteori tapi teori itu juga butuh tapi kita nggak hafal istilah-istilahnya pokoknya dia Windows itu kalau di install dia akan membentuk satu partisi partisi kecil teman-teman di atas Hai di atas ini akan membentuk partisi kecil untuk boot record istilahnya ya Hai sekarang kita lihat di Windows Explorer Apakah dia satu partisi atau dua partisi di sini jelas dua partisi ya Hai coba kita minimize Hai di sini satu partisi teman-teman Nah kalau yang GPT itu nanti malah lebih banyak lagi tari ya ini nggak kita paus nah kalau GPT malah nanti lebih banyak lagi teman-teman enggak cuma satu di depan aja nanti ada OM ada recovery nanti teman-teman buka ajalah laptop masing-masing kalau MBR kurang lebihnya kayak gini dia tapi kalau GPT nanti ini malah lebih banyak lagi walaupun di sininya cuma satu teman-teman di sini tetap akan terbaca satu Hai ini kita enggak martisi ya enggak dipartisi jadi D atau E itu enggak ya di sini jelas cuma satu tapi Microsoft Windows itu kalau temen-temen ngecek video kita yang instalasi Windows itu nanti akan membentuk partisi tadi itu teman-teman Hai nah ini itu semua Windows teman-teman enggak ada yang enggak bakalan kayak gini wujudnya bedanya cuma kalau MPR paling cuma butuh satu kalau GPT atau UEFI itu malah lebih banyak lagi ada OM partisi ada partisi partisi recovery di lebih banyak lagi nah dari sini apakah bisa disimpulkan SSD itu boleh dipartisi atau enggak langsung kelihatan kalau menurut kita teman-teman ya ini yang jawab Microsoft lo ya bukan kita-kita cuma menjabarkan aja ini udah kebagi jadi dua ini dia ini nah walaupun di banyak kita nginstallnya walaupun cuma satu C aja itu Hai nah kan walaupun di sini cuma C aja enggak dibagi dari jadi CD atau dan seterusnya tapi ketika instalasi sistem Windows dia pasti butuh partisi kecil di depan di belakang dan di tengah biasanya teman-teman itu kalau yang untuk GPT atau m GPT atau UEFI kalau ini kan MBR teman-teman ini laptop jadul jadinya enggak bisa pakai GPT ini pasti akan membentuk ini jadi teman-teman cek aja di laptop masing-masing apakah sama seperti ini yang cuma satu partisi lu ya yang cuma satu partisi Hai kalau misalnya dua partisi nah nanti teman-teman dicek disini apakah tetap dua harusnya nanti jadi tiga atau lebih jadi otomatis di dismanagement itu akan lebih dari ini teman-teman dari yang Windows explore Hai ke ini tadi dari tadi enggak kita paus sekarang kita izin paus untuk enggak apa ngasih contoh yang lain teman-teman ya Hai Oke teman-teman kita tadi masangin ini harddisk eksternal contoh kita pakai aplikasi aja disini ya biar kelihatan tadi itu yang dijelasin di dismanagement yang hardd yang dispaling atas teman-temannya ya Nah ini kan dia tetap dua kan kebacanya kan tuh nah harddisk eksternal kita ini Hai yang didisi di dis dua nah kalau cuma satu partisi tampilannya akan beda teman-teman kini kita lihat contoh satu partisi ya ini coba kita delete partition tapi enggak kita oke in maksudnya enggak kita apply biar enggak hilang beneran ini cuma buat contoh aja nah ini delete all partisi nah oke ini adalah contoh satu partisi teman-teman dia full dari sini sampai sini full satu partisi atau ini contoh yang tidak di partisi sama sekali nah kalau yang Windows ini kan di partisi teman-teman walaupun kenyataannya di itu tadi adalah katanya udah kecampur harddisk ya yang sistem kan ini tadi punya kita yang di satu ini tuh kenyataannya disini cuma satu tapi kalau disini kan dia dua teman-teman sama kayak tadi ya ini cuma kita contohin enggak kita apply ini tinggal di apply ini sebenarnya di play hilang semua ini cuma buat ngasih contoh aja nih kalau satu partisi bulat dia tampilannya akan seperti ini ini satu partisi bulat yang tidak di partisi jadi bener-bener tunggal single nah kalau Windows kayak gini nih kita coba dulu ya kita cancel diskart oke kita ejek dulu harddisk nya eksternalnya lama ya di pause aja ya oke teman-teman tadi kelamaan ini nah ini biar tidak dikira rekayasa ini software yang tadi ini software yang tadi ini tetap sama kayak di diskmanagement tadi kita cuma ngasih contoh kalau satu partisi bulat itu dia kayak gimana nah ini dia kebagi tetepan teman-teman mau dicek pakai diskmanagement mau pakai aplikasi apapun itu hasilnya sama dan kita lihat di Windows Explorer nya lagi satu di sini tuh cuma satu oke jadi kayak kayak gini teman-teman harus bisa menyimpulkan sendiri apakah SSD itu boleh di partisi atau tidak ini jelas banget ini yang jawab Microsoft bukan kita kita cuma memfasilitasi aja oke demikian teman-teman dan video kali ini semoga bermanfaat ya Terima kasih.